bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum semuanya di video kali ini saya membuat bolu pisang kukus dengan rasa coklat keju dan motifnya yang cantik motif marmer ini rekomen banget buat teman-teman coba di rumah cara membuatnya sangat mudah hasil bolunya super lembut dan moist pisangnya berasa banget ini benar-benar rekomen banget buat teman-teman coba di rumah oke kita langsung saja lihat cara pembuatannya tapi sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya juga tonton terus video ini sampai selesai nah ini bahan utamanya saya sudah siapkan 300 gram pisang yang sudah kematangan ya ini pisangnya sudah matang banget saya menggunakan pisang ambon kita haluskan pisangnya cukup menggunakan garpu seperti ini tidak usah di blender ya supaya nanti masih ada tekstur pisangnya nah jika sudah selanjutnya kita tambahkan 85 gram margarin yang sudah dilelehkan atau dicairkan tambahkan juga 25 gram minyak sayur kita aduk dan campur rata dengan pisangnya nah jika semua bahannya sudah tercampur rata ini kita sisihkan dulu selanjutnya di wadah yang lain kita pecahkan tiga butir telur tambahkan 160 gram gula pasir tambahkan juga setengah sendok TSP dan sepedelapan sendok T garam setelah itu kita mixer dengan kecepatan bertahap naikkan kecepatannya secara bertahap dari kecepatan rendah ke kecepatan maksimal hingga adonannya yang nanti mengembang putih kental dan berjejak nah jika adonannya sudah licin mengembang putih kental dan berjejak seperti ini kita matikan sebentar mixernya selanjutnya kita masukkan 150 gram tepung terigu ini saya ayak tepung terigunya ya supaya tidak ada yang bergerindil tambahkan juga setengah sendok teh baking powder dan setengah sendok teh soda kue kita ayak supaya tidak ada yang menggumpal atau yang bergerindil selanjutnya kita aduk sebentar menggunakan mixer seperti ini dan ini akan kita mixer kembali sebentar saja cukup dengan kecepatan mixer yang paling rendah hingga adonannya tercampur nah jika dirasa adonannya sudah tercampur kita matikan mixernya simpulkan adonan di pinggir wadah supaya tercampur rata selanjutnya kita akan masukkan campuran pisang dan margarin tadi ini supaya lebih mudah mencampurkannya ini saya ambil sedikit setelah itu campurkan semua adonannya hingga tercampur rata cukup diaduk balik menggunakan spatula seperti ini hingga adonannya benar-benar tercampur rata pastikan tidak ada endapan minyak atau margarin yang mengendap di dasar adonan ya setelah itu bagi dua adonan sama rata satu bagian tambahkan 75 gram keju parun setelah itu kita aduk merata nah untuk satu bagian adonannya lagi kita tambahkan 75 gram di sisi atau coklat batang yang sudah dilelehkan kita aduk hingga tercampur merata nah jika sudah tercampur rata ini kedua adonannya sudah siap kita masukkan ke dalam loyang ya untuk loyangnya saya menggunakan loyang persegi seperti ini yang ukuran 18 x 7 cm masukkan kedua adonan berselang-seling atau secara bergantian adonan keju coklat, keju coklat pokoknya kita lakukan hal yang sama hingga adonannya habis ya sebenarnya untuk motifnya ini bisa disesuaikan dengan keinginan kalau tidak membentuk motif seperti ini juga tidak apa-apa bisa disesuaikan ya nah jika sudah ini sudah siap dikukus sebelumnya saya sudah panaskan panci kukusan hingga mendidih kukus adonan lebih kurang 40 menit atau sampai matang kita kukus dengan api sedang ya jika sudah matang sudah 40 menit untuk memastikan bolunya ini sudah benar-benar matang boleh menggunakan tes tusuk seperti ini ya jika tidak ada adonan yang menempel ditusuk satenya berarti ini sudah matang langsung kita matikan api kompor dan kita angkat kita diamkan hingga uap panasnya berkurang jika sudah kita sisir bagian pinggir loyang kita langsung keluarkan kuenya dari loyang ya lepaskan baking papernya perlahan setelah itu boleh kita balik tunggu agak dingin setelah itu baru boleh dipotong-potong nah ini dia bolu pisangnya ini dari potongannya sudah kelihatan ya kalau bolunya ini lembut banget berpaduan rasa pisang, keju, dan coklat ini benar-benar rekomen banget buat teman-teman coba di rumah ini enak banget ya pisangnya berasa banget coklat dan kejunya mantap banget ini layak jual juga kalau teman-teman mau dijadikan ide jualan dijadikan salah satu ide menu hantaran saat ada acara keluarga juga ini cocok banget ya ini lembut banget kan oke teman-teman gimana gampang banget cara membuatnya oke terima kasih sudah menonton selamat mencoba di rumah ya semoga resep ini bermanfaat buat teman-teman yang belum subscribe jangan lupa subscribe dan kalau kalian suka video ini jangan lupa like, share, dan komen dan nyalakan notifikasi loncengnya juga biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami saya mohon maaf jika ada salah kata Wassalamualaikum Wr Wb